Untuk mengetes chargernya bisa atau enggaknya, saya menggunakan HP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Jabayanto Dalam video kali ini saya akan membahas cara memasang sebuah alat Yaitu USB Charger Only Dari produk Panasonic Ini untuk keluarannya DC 5A, total 2A Ini untuk pengecasan HP, speaker box Bluetooth dan sebagainya Ini untuk inputnya Ini 220V sampai 240V 50-60Hz 0,3A, ini sangat kecil sekali untuk power listriknya Ini dari produk Panasonic lagi Nah untuk pemasangan kabelnya cukup menggunakan Yaitu Sini ada 2 kabel disini Ini untuk netral dan ini L nya Sebenarnya sama saja dipulak-balik untuk masuknya Tapi lebih baik mengikuti prosedur disini Nah kita langsung pasang Saya sudah siapkan untuk Ininya Saya pakai LCB Dan ini covernya Potletnya Ini terlebih dahulu Saya pasang dulu Disini Seperti ini Tinggal tekan Tinggal tekan Seperti ini Nah Setelah ini Kita pasang dulu untuk kabel Yang biru ini Untuk netralnya Disini Ini ada lambang N Itu netral Tinggal tusuk aja sini Nah seperti ini Ini cukup menggunakan 2 kabel Dan ini L nya Pas nya disini Nah seperti ini Ini cukup 2 kabel aja Nah Nah setelah ini Kita coba dulu Tutup Covernya Seperti ini Kita tutup Covernya Sepertinya Tekan Nah Sudah seperti ini Untuk Outletnya USB Ini Untuk Di Inbo Cocok di tembok Nah ini Sudah Ketutup semua Untuk Colokan USB Charger nya Ini Seperti ini Untuk Bagian belakang Hanya Menggunakan 2 kabel Dan Sangat mudah Memasangnya Ini Untuk Dipasang Di Tembok Atau Di Dinding Bisa Juga Di Outbu Memakai Outbu Dus Saya Coba Naikkan LCD Untuk Mengetes Charger nya Bisa Atau Enggaknya Saya Menggunakan HP Sini Saya Menggunakan HP Ini Saya Colokkan dulu Untuk Ngecharge Bisa Atau Enggaknya Nah Ini Bisa Pengisian Baterai Berarti Bisa Untuk Ngecharge Nah Ini Dengan Adanya USB Charger Seperti Ini Bisa Dipasang Di rumah Enggak usah Repot-repot Cabut Charger Untuk Rebut Ini Bisa Dua Port Satu Dan Dua Nah Ini Untuk Pencerdasan Saya Untuk Pemasangan Charger USB Dari Produk Panasonic Cukup Disini Dan Semoga Bisa Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh